Informasi pertama pemirsa, Gubernur Jambil Haris melaksanakan sholat id di Masjid Al-Falah, Kota Jambi bersama dengan masyarakat, serta unsur Forkopimda pada Rabu 10 April 2024. Tampak masyarakat antusias mengikuti pelaksanaan sholat. Hal ini terlihat dari ramainya kendaraan masyarakat yang terparkir di kawasan masjid. Gubernur Jambil Haris beserta istri dan OPD Pemprov Jambi bersama dengan ribuan masyarakat Jambi menunaikan sholat idul fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi di Masjid Agung Al-Falah Jambi atau yang dikenal Masjid Seribu Tiang, Rabu 10 April 2024. Masyarakat terlihat memenuhi Masjid Agung Al-Falah. Bahkan halaman masjid juga penuh dengan masyarakat yang dengan antusias menunaikan sholat idul fitri. Dalam sambutan singkatnya, Gubernur Jambil Haris menyampaikan pesan kepada masyarakat Provinsi Jambi bahwa momentum idul fitri ini sebagai momen untuk mengembalikan diri kepada fitrah yang suci dan saling memaafkan. Al-Falah Jambil Haris menambahkan, suasana tenang Ramadan yang kusyuk, terutama dalam hal beribadah, dapat selalu dipertahankan hingga kapanpun oleh seginap masyarakat Provinsi Jambi. Diketahui, setelah pelaksanaan sholat idul fitri, Gubernur Jambil Haris juga mengadakan open house halal bihalal yang bertempat di rumah dinas. Kegiatan ini diadakan terbuka untuk masyarakat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pemirsa. Pada hari ini, Rabu 10 April 2024, saya sedang berada di Masjid Agung Al-Falah Jambil Haris. Masjid Al-Falah, atau lebih dikenal dengan Masjid Seributia, Kota Jambi, yang mana dirancanakan Pemirsa Al-Falah Jambil Haris bersama dengan Pemirsa Bimda akan melaksanakan sholat idul fitri di masjid ini. Pada hari ini, takut juga atusias masyarakat yang mengikuti sholat idul fitri ini ramai, terpatau ramai, namun tidak terjadi kemacetan di masjid Al-Falah Jambil Haris, karena masyarakat yang hadir didominasi oleh pengguna kendaraan bergunaan kuah, tetapi juga sebagian menggunakan udang pan. Direncanakan pada hari ini, selain mengikuti sholat hari raya idul fitri di masjid Al-Falah, Rabu 10 April 2024 juga akan melaksanakan open house halal bihalal yang bertempat di rumah dinasnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini, kita telah mengandalkan sholat idul fitri bersama-sama di bergit Al-Falah Jambi, dan tentunya semua kemurus-kemurus merayakan idul fitri pada pagi hari ini, dalam belakang celaca juga cukup baik, ya, mudah-mudahan amal ibadah kita bulan Ramadan, dan hari ini idul fitri, insya Allah Allah sucikan hati kita, memahamkan bersama kita, saling mencintai, dan insya Allah hati kita sekebali seperti kapas yang putih, yang bersih, dan insya Allah ke depan juga kita tetap disipilin seperti bulan Ramadan sebelumnya. Jadi saya mengingat kepada masyarakat, ciptakan suasana Ramadan meskipun di bulan-bulan biasa, ya, baik itu di masjid, di tengah-tengah masyarakat, nah, kenapa? Karena kalau kita seperti, terus seperti Ramadan, insya Allah, ya, hidup kita berkah, berkah, istiqomah, dan insya Allah selalu khotimah, insya Allah, amin, amin, ya, apa-apa saja. Demikian hasil rekrutasi saya, Halim Adria. Halim Adria, Cik TV, Melaporkan.